Halo teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik. Dan saya percaya ini akan sangat membantumu dalam membangun kedekatan dengan seorang pria. Bicara tentang membuat pria pujaanmu memberi perhatian padamu. Jadi teman-teman cewek, kamu begitu menyukai, begitu tertarik dengan seorang pria. Nah bagaimana caranya untuk kemudian dia menaruh perhatian padamu? Nah apa yang coba saya bagikan ini tentunya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dan dengan cara yang elegan. Dan saya percaya mau dia secewek apapun, mau dia sependiam apapun, kalau kamu memakai dengan cara yang baik, itu bisa menyentuh hatinya. So, ada lima cara membuat pria pujaanmu, memberi perhatian padamu. Nah, yang pertama adalah berteman terlebih dahulu. Karena dengan berteman, itu aksesnya untuk komunikasi, untuk kemudian say hello, atau untuk kemudian ngobrol lebih banyak, itu lebih terbuka aksesnya. Karena repot, kalau kamu mengharapkan dia memperhatikanmu, aksesnya aja nggak ada. Gimana dia mau tiba-tiba memperhatikanmu, kalian berteman pun nggak, dekat pun nggak. Jadi, hal yang paling penting, yang perlu dipikirkan oleh teman-teman cewek, bagaimana caranya kamu itu bisa berteman sama dia. Coba pikirkan, apakah mungkin temanmu ada berteman sama dia, atau teman-teman dia berteman sama kamu. Nah, coba pikirkan bagaimana caranya untuk kemudian terjalin pertemanan di antara kalian. Nah, kalau sudah teman-teman kan enak. Untuk nge-chat, sah-sah saja. Untuk telepon, sah-sah saja. Untuk ngobrol, ketemu, juga sah-sah saja. Karena udah berteman. Untuk itu, coba pikirkan. Bagaimana caranya untuk si pria pujaanmu itu bisa berteman baik denganmu, sehingga dia memberi perhatian spesial untuk kamu. Jadi, itu yang pertama. Nah, yang kedua, cara membuat pria pujaanmu memberi perhatian padamu. Maka, yang kedua adalah, cobalah untuk memperhatikan penampilanmu. Rata-rata pria, biasanya, secara kasat mata, dia melihat penampilan. Karena kan untuk karakter dan lain-lain, itu butuh proses waktu. Tapi, namanya penampilan, sekilas kan bisa dilihat. Jadi, seringkali penampilanmu yang menarik, penampilanmu yang menawan, penampilanmu yang cantik, itu membuat dia terpukau. Itu menarik perhatiannya. Sehingga kemudian, dia coba membangun kedekatan sama kamu. Coba lebih dekat sama kamu, karena penampilanmu. Jadi, teman-teman cewek, please, jangan cuek dengan penampilan. Jangan cuek. Penampilan itu sangat penting untuk kesan pertama. Apalagi kan kalian baru berteman, atau baru akan berteman. Jadi, coba perhatikan penampilanmu, jangan cuek. Perhatikan juga bau badanmu, jangan dicuekin ya. Pastikan kamu wangi. Penampilanmu menarik. Terus kemudian, kamu terlihat elegan. Nggak mesti yang branded-branded yang kamu pakai. Tapi bagaimana kamu bisa memadu-padukan sehingga kamu terlihat cantik dan menawan. Jadi, yang kedua itu berpenampilan menarik. Itu penting banget. Nah, kemudian yang ketiga, cara membuat pria pujaanmu itu memberi perhatian padamu. Maka yang ketiga adalah, cobalah untuk kamunya memberikan pujian. Dan kemudian memberikan dukungan terhadapnya. Kan sudah berteman nih. Sudah oke nih berteman. Terus kemudian, penampilanmu juga udah oke. Nah, jadi jangan berhenti di situ. Cobalah kemudian untuk menaruh perhatian terhadap dirinya. Coba perhatikan dianya. Perhatikan penampilannya. Perhatikan kinerjanya, pekerjaannya. Nah, berikan pujian. Berikan pujian. Karena begini, rata-rata pria senang untuk kemudian dipuji. Senang untuk kemudian diberikan apresiasi. Senang kemudian untuk diberikan dukungan. Jadi, sekuat-kuatnya seorang pria. Sehebat-hebatnya seorang pria. Dia tetap butuh pujian. Dia tetap butuh dukungan. Jadi, coba pikirkan bagaimana caranya untuk kamu memberikan pujian yang tepat. Jangan asal memberikan pujian. Ada orang, pokoknya udah puji saja, puji saja. Padahal, tidak sesuai dengan kehidupan orang itu. Tidak sesuai dengan faktanya. Jadinya aneh. Dia pun nilai kamu jadi lebay. Ini orang sembarang memuji aja. Padahal nggak begitu. Jadi, jangan sembarang puji-puji-puji. Tidak sesuai dengan fakta. Tidak sesuai dengan kepribadiannya. Nanti kamu jadi dinilai salah. Dianggap lebay nanti kamunya. Jadi, memberikan pujian yang pas, yang tepat. Dan memberikan dukungan di waktu yang tepat. Itu akan sangat menyentuh hatinya. Untuk kemudian dia berbalik memberikan perhatian terhadap dirimu. Jadi, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat. Ini hal yang sangat penting. Yang perlu dimiliki. Oleh teman-teman cewek. Yaitu berkualitas. Saya selalu bilang begini. Yang berkualitas. Itu selalu menarik perhatian. Yang berkualitas. Itu selalu di posisi atau di tempat yang terbaik. Yang berkualitas. Itu nilai atau value-nya. Itu sangat mahal. Jadi, berkualitaslah secara karakter. Karaktermu bagus. Kamu rendah hati. Ya, kamu jujur. Kamu gak neko-neko. Jadi, orang kalau ingat kamu. Oh, itu orang baik. Oh, itu orang jujur. Oh, itu orang humble banget. Jadi, karakter ini kalau kamu miliki. Ini yang kemudian membuat dia itu terpukau, senang. Bahkan tertarik terhadap dirimu. Karena dia lihat kamu punya karakter yang bagus. Jadi, berkualitas secara karakter. Dan berkualitas secara kinerja. Artinya, kamu adalah perempuan. Kalau sudah kerja. Kalau sudah diberikan tanggung jawab. Kamu betul-betul kerjakan. Dengan ekselen. Jadi, kamu betul-betul berkualitas. Dan tidak terkejut kalau kemudian karirmu bagus. Tidak terkejut kalau kemudian kamu dipromosikan lagi. Karena memang kamu berkualitas. Nah, kalau kamu sudah berkualitas secara karakter. Kinerjamu. Kamu juga ekselen berkualitas. Ya, dia senanglah. Dia tertariklah. Dia jatuh hatilah. Melihat kamu yang begitu. Kalau bahasa orang dunia. Perfek begitu. Jadi, coba perhatikan itu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir. Cara membuat pria pujaanmu. Itu memberi perhatian padamu. Maka yang terakhir adalah. Enjoy your life. Nikmati hidupmu. Jangan jadi orang yang tidak bersyukur. Selalu bersunggut-sunggut. Selalu menilai diri itu salah. Selalu menempatkan diri di tempat yang tak sepantasnya. Jadi, cobalah kamu enjoy dengan hidupmu. Kamu benar-benar happy. Kamu benar-benar bahagia. Mau sama temenmu. Mau sama keluargamu. Kamu benar-benar enjoy se-enjoy-enjoy-nya. Maka si pria tersebut akan mengamati. Memperhatikan. Wah asik banget dia ya. Wah keren banget ya. Dan waktu dia mengamati memperhatikan. Di situ bisa muncul perhatian dari dia untuk dirimu. So, saya berharap lima cara ini membantu teman-teman cewek. Untuk bersikap dengan bijaksana. Sehingga kedekatan itu boleh berhasil. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa. Penuh dengan mujijat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.